Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Tah sabuhum jami'a wa kulubuhum syatta Kamu kira mereka itu bersatu padu? Tidak kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu hatinya kulubuhum syatta Terpecah-pecah, bercerai-berai Secara fisik hati mereka sudah dari awal kan gak mungkin bersatu ya kan Orang sendiri-sendiri berdirinya hati mereka Terus apa maksudnya yang berpecah belah disini? Pemikiran mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat Ilmu yang menambahkan berat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat Allah manfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma' Insyaallah pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas tema yang ulun rasa sangat penting bagi ulun pribadi dan ulun berharap Juga penting untuk pian yang berhadir disini Tentang kita harus terus berusaha mengoreksi hati kita sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Memafatkan kita Sebuah kemungkinan ya Ada sebuah kemungkinan Jika kita dapati seorang hamba Allah Dia sedang salat Berjamaah Kemudian Allah takdirkan Dia wafat disaat sujud Menurut penilaian mayoritas manusia itu husnul khatimah atau su'ul khatimah Husnul khatimah Tapi bisakah kita yakinkan pada diri kita nih Bahwa Allah mewafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah Bisa gak kita meyakinkan Beranikah kita memastikan beliau yang wafat dalam keadaan sujud itu Kita yakinkan kita pastikan di hati kita sedang husnul khatimah Dimana kita tahu ya Jelas Allah subhanahu wa ta'ala menagaskan Orang-orang munafik itu Solat juga Solat berjamaah bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dalam ayat yang sering sekali kita ulang Mereka orang-orang munafik itu Mereka bersama-sama melaksanakan solat berjamaah Akan tetapi bedanya dengan orang yang beriman Sama-sama orang beriman itu mendirikan solat juga Mereka orang munafik itu Kamu kusala Mendirikan solatnya dalam keadaan malas Pengen dinilai oleh manusia Dipuji oleh manusia Masya Allah nih Hadir terus Solat berjamaah Kadusulah ketinggalan Sub pertama terus Dia solat berjamaah Sama dengan yang lainnya Ketika imam Dia juga mengucapkan amin Sama dengan yang lain Tetapi Tidak mengingat Allah Kecuali sedikit Hanya secara lahiriah Hanya secara lisan saja Namun hatinya Dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hatinya sedang malas itu Kata Allah Kamu kusala Hatinya juga yura'unan nas Sedang mencari perhatian manusia Dan hatinya juga Tidak mengingat Allah Kecuali sedikit Allah nilai Satu ibadah Hatinya dinilai dari tiga sisi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ketika Ada Seseorang Allah takdirkan dia Wafat dalam keadaan Solat Berjamaah sekalipun Untuk memastikan Kita tidak berani Memastikan Pasti ini husnul khatimah Tetapi kita hanya bisa Mengucapkan apa Insyaallah Ini sidin husnul khatimah Seperti itu saja kita bisa Dan kita Menilai diri kita Ketika solat Tadi saja solatnya Hati kita sedang kemana Dan lagi ngapain Coba kalau Allah takdirkan Mudah-mudahan tidak Sedang solat Berjamaah Ingatnya Atau tidak ingat sesuatu Apa-apa Lepas gitu Kan sering seperti itu Lepas Apalagi sampai Terbawa pikiran Mengingat Apa yang telah Dikerjakan hari ini Kemudian besok Mau ngapain Ini habis Kajian ini Rencananya apa Tidak ada hubungannya Sama sekali dengan Ayat yang dibaca Oleh imam Tidak ada hubungannya Sama sekali dengan Doa yang sedang Diucapkan oleh lisan Allahu akbar Dimana kunci sepeda motor Itu kan hati Urusannya Kalau Allah cabut nyawanya Ketika dia mengucapkan Allahu akbar Bagus Lisannya Bagus gerakan Anggota badannya Tapi hatinya bagaimana saat itu Kunci sepeda motor Kampat aja tangan sebelah Menggagap Oh ada aman Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Diwafatkan seperti itu Bagaimana Perasaan kita Kita yang Kalau Mudah-mudahan Tidak seperti demikian Mudah-mudahan Kalau kita Ditakdirkan oleh Allah Secara Zahirnya Husnul khatimah Batinnya juga Husnul khatimah Sedang benar-benar Mengingat Allah Kalau pas lagi Istighfar Sedang benar-benar Memohon ampun Atas dosa-dosa Kalau minta Sedang benar-benar Meminta Berharap Sedang benar-benar Berharap Dan kita Tidak tahu Ulun yang Lebih Anum dari Pian Mungkin bisa saja Lebih dulu Tidak ada Batasan aturan Kalau yang lebih tua Lebih duluan Banyak Banyak Allah takdirkan Anak-anak muda Lebih duluan Mati Daripada orang tua Disini Ada sedikit Mukaddimah Sudah beberapa menit Insya Allah 5 menit Atau 10 menit Mukaddimah Ini Ingin Ulun Sampaikan Terkait Al-Qalbu Dengan An-Nafsu Fungsi Mukaddimah Ini Ketika Nanti Kita berdoa Ketika Kita berdoa Kita Mungkin Menemukan Misalkan Doa Allahumma ati nafsi taqwaha Ya Allah berikanlah nafsi Apa artinya? Jiwaku diriku ketakwaan Wazakkiha dan sucikanlah dia Siapa yang disucikan jiwa tadi, diri kita tadi Antakhairu manzakaha Engkau ya Allah sebaik-baik yang mensucikannya Antawaliuha wa maulaha Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliknya Yang mengaturnya Ketika kita baca doa ini Kemana kita menuju maknanya ini Ke fisik kita kah yang disucikan oleh Allah Ke hati yang dimaknai dengan jantung itukah kita Arah pikiran kita untuk memaknai Kita faham kan Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah s.a.w Tidak akan menerima doa Min kalbin lahin Min kalbin ghafilin lahin Tidak akan menerima doa dari hati yang lalai Jadi hati yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang diucapkan oleh lisannya Dia faham makna doa yang sedang dia lafalkan Kita minta Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik Wahai yang membolak balik hati Kita bolak balik hati yang dimaksud itu Jantungkah Atau apa gitu Maka ini ulun rasa penting untuk kita bahas Sebagai muqaddimah Makna kata an-nafsu bisa di dalam bentuk jamaknya nanti bisa anfus Bisa nufus Kemudian al-qalbu yang bentuk jamaknya nanti bentuk pluralnya adalah qlubun An-nafsu Limam Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan di dalam al-quran itu ada delapan makna kata beliau Kita sebutkan sedikit saja, tiga saja Nanti akan ada titik temu antara kata an-nafsu dengan kata al-qalbu Yang pertama makna kata an-nafsu Kalau kita lihat di dalam al-quran surah al-an'am ayat 93 Artinya adalah ruh An-nafsu artinya adalah ruh Al-an'am ayat 93 ini menceritakan Bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang zalim Ketika mereka sedang sekarat Malaikat membentangkan tangannya Sambil mengatakan Akhriju anfusakum Kaluarkanlah ruh kalian Kalau dalam hadis kita akan temukan Malaikat mengatakan Ya ayatuhan nafsul khabisah Wahai nafsu yang khabis Kita kalau masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is Itu salah satu bentuk tunggalnya adalah khabis Wahai jiwa yang busuk Kata malaikat kepada ruh tadi Yang ruh orang zalim tadi Akhriju Keluar Keluar Ya ayatuhan nafsul khabisah Ukhruju ila suhti rabbiki wa ghadab Keluarlah menuju Kemurkaan Rabbimu dan kebenciannya Kemarahannya Kalau orang beriman Malaikat datang Sambil mengatakan Ya ayatuhan nafsul mutma'inna Wahai jiwa yang tenang Nafs disini adalah ruh Nah jadi Dalam surah Al-An'am Ayat 93 Itu annafsu Artinya adalah ruh Kita punya satu makna Sudah dari kata annafsu Sekarang Dalam pembahasan fikih Dalam pembahasan fikih Kita pernah ya Mungkin semua sudah Pernah mendengar Hadis bagaimana Kalau ada lalat Yang hingga di Minuman kita Jadi caranya apa Dicelupkan Karena satu sayapnya itu racun Satu sayapnya lagi Penawarnya Oke Nah oleh para ulama Diambil kesimpulan Setiap hewan Yang tidak ada Darah mengalir pada tubuhnya Kalau kita lukai Tidak ada darah yang keluar Berarti tidak ada darah mengalir Dalam tubuhnya Itu tidak membuat Najis Air Nah istilahnya Oleh para ulama Dalam bahasa Arab Itu adalah Mala Nafsa Lahu Sayilah Hewan yang tidak Memiliki Darah mengalir Jadi annafsu Itu bisa Diterjemahkan Dengan apa Darah Nah ini kita sudah punya Makna satu Ruh Juga dalam bahasa Arab Dan istilah para ulama Itu apa Darah Kemudian Dalam ayat lainnya Kalau tadi secara bahasa Arab Sekarang dari sisi Ayat lagi Kita Perhatikan Al-Quran Surah An-Nur Ayat 61 Dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 61 Diajarkan kepada kita Adab Masuk rumah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'idha Dakhaltum Buyutan Fasallimu Ala Anfusikum Apabila kalian Memasuki rumah Maka Ucapkanlah Salam Atas Anfusikum Anfusikum ini banyak Tafsiran ulama Dan Kembalinya adalah Kepada Fisik Zat Seseorang Kepada Diri-diri kalian Diri ya Fisik Ada orangnya Kalau gak ada orangnya Kita ucapkan salam Bagaimana Salamnya Kalau masuk rumah Gak ada orangnya Assalamualainah Wa ala ibadillahi salihin Jadi salam Untuk diri-diri kalian Fisiknya ada Kalau rumahnya itu Ada orangnya Salamnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kita ucapkan Jelas ada zatnya Berarti Salah satu makna Dari kataan Nafsu Adalah apa Maknanya Fisik Kita sudah punya Tiga makna Ini cukup saja Ruh Darah Fisik Sekarang Kita beralih Kepada Makna Al-Qalbu Para ulama Begitu Ulama Secara umum Imam Al-Ghazali Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Kemudian Ulama-ulama lainnya Mereka Menyebutkan Al-Qalbu Itu punya dua makna Al-Qalbu yang pertama Itu adalah Jantung Yang ada di dalam Tubuh kita Tapi kita terbiasa Menerjemahkannya Dengan apa Hati Sebenarnya itu Kalbun itu Jantung Berdegup Tapi kita terjemahkan Hati Karena sudah terlanjur Jadi kebiasaan Kemudian makna yang kedua Kalbun itu Diterjemahkan Dengan Artian Ruh Jadi ada titik temu Kata Kalbun Dengan Nafsu Nafsu Salah satu maknanya Apa? Ruh Al-Qalbu Salah satu maknanya adalah Ruh Jadi ketika kita Berdoa Ya muqallibal kulub Sabbit kalbi Ala Dinik Ya musarrifal kulub Sabbit kalbi Ala dinik Atau ala taatik Ada dua ya Ya musarrifal kulub Ada ya Mukallibal kulub Kulub yang dimaksud Adalah apa? Adalah ruh Pemaknaannya Bukan Hati yang Apa namanya Ada bentuk fisiknya Bukan Disini kita akan lihat Pemaknaannya Di dalam beberapa ayat Di dalam Al-Qur'an Surah Qaf Ayat 37 Disini Hati dimaknai Dengan akal Kaulama ahlu sunnah Wal jamaah Mereka Berpendapat Bahwa Yang menentukan Ini baik Atau tidak Yang mengharuskan Kita Untuk Menyukai sesuatu Atau membenci sesuatu Itu adalah hati Fungsi otak apa? Melaksanakan apa Yang diperintahkan oleh hati Disini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna fi zalika la zikra Sesungguhnya Di dalam Hal tersebut Yaitu Ayat-ayat sebelumnya Di dalam surah Al-Qur'an Ini Surah yang ke 37 Jadi ayat-ayat sebelumnya Di ayat 36 Di ayat 35 La zikra Ada peringatan Untuk siapa? Liman kanalahu kalbun Bagi siapa saja yang punya kalbun Kalbun Semua orang punya Kalau dari makna Zat atau fisiknya Punya semua Jantung punya semua Tetapi kalbun yang dimaksud Adalah kalbun Yang dia bisa berfikir Yang dimaksud disini adalah Akal Kemudian Terkadang kalbun ini Juga dimaknai Dengan Hasil dari Memikirkan sesuatu Entah itu pendapat Pemikiran Itu juga dibahasakan Dengan kata Kalbun Sebagaimana di Al-Qur'an Surah Al-Hashar Ayat 14 Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hashar Ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tentang orang-orang kafir Yang dengan Berbagai macam agama Yang mereka punya Yahudi Nasrani Majusi Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Tah sabuhum jami'a Wa kulubuhum syatta Kamu kira mereka itu Bersatu padu Tidak Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu Hatinya Kulubuhum syatta Terpecah-pecah Bercerai-berai Secara fisik Hati mereka sudah dari awal Kan gak mungkin bersatu Orang sendiri-sendiri Berdirinya hati mereka Terus Apa maksudnya Yang berpecah belah disini Pemikiran mereka Pendapat mereka Tidak satu Beda dengan orang beriman Mereka Satu visi Satu misi Satu tujuan Itu orang beriman Ada pun orang kafir Dengan perbedaan Agama mereka Dengan perbedaan Pola Pikir mereka Kulubuhum syatta Pendapat mereka Berbeda-beda Pemikiran mereka Juga berbeda-beda Ini makna yang kedua Dari Kata Al-Qalbu Bisa akal Bisa hasil Dari akal tadi Kemudian Di dalam Al-Quran Juga Disebutkan Qalbun Secara makna fisiknya Di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 46 Allah SWT mengatakan Fa innaha La ta'mal abasar Walakin ta'mal Kulubul lati Fis sudur Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan Al-Qulub Al-Lati Fis sudur Hati yang ada Di dalam Dada Dimaknai oleh Para ulama Hati yang dimaksud Ini adalah Zatnya Jantung itu Namun Dia terkoneksi Dengan apa Hati yang Dalam artian Yang satunya tadi Apa Ruh Punya hubungan erat Kalau dia sudah Lepas ya sudah Gak ada lagi Ya Dicabut ruhnya Kalau gak dalam Keadaan tidur Ya dalam keadaan Mati Nah ini yang perlu kita Fahami bersama Ada titik temu Antara kata An-Nafsu Dengan kata Al-Qalbu Dimakna Ruh Jadi ketika kita baca doa Yang berhubungan dengan Kata Al-Qalbu An-Nafsu Ketika kita baca hadis Ketika baca ayat Kita harus jeli Ini maksudnya Al-Qalbu yang mana ini Al-Qalbu yang ruh Atau Al-Qalbu yang dia Jantung Al-Qalbu yang dia Artinya akal Atau hasil dari pemikiran An-Nafsu juga harus kita Jeli dalam memaknanya Sehingga Mudah bagi kita Untuk membaca Buku-buku Referensi Yang berhubungan dengan Hati Nah sekarang Kita akan Bahas Kenapa kita perlu Mengoreksi hati kita Sebenarnya Penting kita untuk membahas Bahasan yang Selain daripada alasan ini Ciri-ciri Mudah-mudahan Apian ada kesempatan Mencari-cari Artikel Buku Ciri-ciri hati yang hidup Ciri-ciri hati yang sakit Ciri-ciri hati yang mati Untuk mengoreksi Tadi Hati saya ini Dalam posisi Sehat Sakit Atau sedang bermasalah Kronis Alasan pertama Kenapa kita penting Untuk terus mengoreksi hati kita Karena hati itu Adalah Raja Bagi Anggota badan kita Hati adalah Raja Bagi Anggota badan kita Ini berdasarkan Perkataan Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Anhu Kata beliau Al-Qalbu malikun Walahu junudun Hati ini adalah Raja Dan dia punya Tentara Tentara yang dimaksud adalah Perbuatannya baik Perbuatannya baik Tingkah lakunya baik Sikapnya juga baik Kalau hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti Lisannya juga baik Terbimbing juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Anggota badannya juga Demikian Kalau hatinya Mencintai sesuatu Pasti Lisannya akan Mengucapkan Sering mengucapkan Sesuatu yang dicintai oleh Si hati tadi Begitu juga Anggota badannya Pasti mengusahakan Untuk mendapatkan Sesuatu yang dicintai oleh Si hati tadi Dari sini kita bisa menilai Kita ini lebih cinta Kepada akhirat Atau cinta kepada dunia Lisan kita Lebih banyak Mengingat akhirat Atau mengingat dunia Anggota badan kita Lebih banyak Bergerak Beraktifitas Untuk kepentingan dunia Atau untuk kepentingan akhirat Disitu kita bisa nilai Yang kita semua Sudah faham Wal akhiratu khairu abqa Akhirat itu Lebih baik Dan lebih kekal Secara logika kita Tentu kita akan memilih Yang lebih baik Dan lebih tahan lama Beli apa saja kita Barang apa saja Kita pasti beli Yang mutunya bagus Dan tahan lama Nah keindahan yang kita harus kejar Keindahan yang bagus Dan tahan lama Kenikmatan yang harusnya kita kejar Kenikmatan yang bagus Dan yang tahan lama Yaitu akhirat Cuma sekarang kita ingin Buktikan nih hati kita Benar-benar cinta akhirat Atau cinta dunia Lihat Lisan kita sering berbicara Urusan dunia Atau sering berbicara Urusan akhirat Lihat juga Anggota badan kita Lebih banyak Bekerjanya Beraktifitasnya Untuk dunia Atau beraktifitasnya Untuk akhirat Disitu kita bisa nilai Nilai diri kita Jangan nilai orang lain Orang lain dia punya niat Masing-masing Niatnya lah yang menentukan Dia itu Mengejar dunia Atau mengejar akhirat Boleh jadi Kita temukan Seseorang yang jarang hadir Di majlis ilmu Jarang hadir di majlis ilmu Tapi dia tetap hadir Ada waktu jatahnya Dia berhadir Tetapi Allah takdirkan Allah mudahkan dia Untuk hatinya Dalam dia bekerja Dalam dia beraktifitas Selalu Tujuan utamanya Untuk memudahkan Urusan akhiratnya Dia bekerja Mencari nafkah Untuk menunaikan Kewajibannya Di hatinya Dia niatkan semacam itu Dia bekerja Banting tulang Peras keringat Lelah-lelah dia Untuk membahagiakan Orang tuanya Niatnya Dan Allah mudahkan Kalau dia hadir Di majlis ilmu Sekali dia hadir Pemahaman yang dia dapatkan Lebih banyak Daripada orang Yang hadir puluhan kali Di majlis ilmu Allah bisa mentakdirkan Hal yang demikian Ini hati itu raja Kata Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Karena dia ini raja Kita harus benar-benar Koreksi itu raja Jangan kita sibuk Ngurusin Pemimpin Ngurusin presiden Ada raja Di dalam diri kita Yang harus kita urus Yang harus sering kita koreksi Yang kalau bisa kita demo Kita demo Sebagaimana Dalam asar yang lain Setiap hari Setiap hari Setiap kali Matahari terbit Itu anggota badan Ngurusin lisan Mereka marah-marah Sama lisan Karena lisan ini Adalah apa Cerminan dari hati Jubirnya lah Ya kalau misalnya Di dalam pemerintahan Jubirnya presiden Itu selalu Dikritik ya kan Salah sedikit Dikritik Ada ini dikritik Jubirnya Ya oleh anggota badan pun demikian Dikritisi Terus Lisan ini Kalau kamu lurus Wahai lisan Kami juga lurus Gitu Kata Kata anggota badan Makanya kita Dapatkan salah satu Ayat yang sering Dibaca oleh Khatib Ya ayuhaladzina amanu Taqullaha Wa kulu Qaulan sadida Yuslih lakum A'malakum Wahai orang-orang Yang beriman Apa kata Allah Taqullah Bertakwalah kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa kulu Qaulan sadida Ucapkan Dengan lisan ini Ucapan yang lurus Hadiahnya apa Balasannya apa Yuslih lakum A'malakum Allah akan perbaiki Apa Urusan kalian Gak mungkin orang bisa Qaulan sadida Berucap dengan ucapan yang baik Kalau hatinya Tidak baik Susah Kecuali Ada tanda-tanda Ada sifat-sifat Kemunafikan Kalau orang-orang munafik Dia menyimpan Keburukan di dalam hatinya Yang dia nampakkan Apa Kebaikan Ini alasan yang pertama Alasan yang kedua Kita harus benar-benar Perhatian sama hati kita Karena Hati yang suci Itu syarat utama Masuk surga Hati yang bersih Yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu syarat utama Masuk surga Kalau Allah Tidak mau Mensucikan hati Hamba Maka bisa dijamin Di dunia Dia hina Di akhirat Dia akan mendapatkan Azabun azim Al-Ma'idah Ayat 41 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tentang orang-orang Yang akan Dia hinakan Di dunia Dan Di akhirat Akan mendapatkan Azab yang sangat Besar Dalam Al-Ma'idah Ayat 41 Kata Allah Mereka itu Adalah Orang-orang Yang Allah Tidak mau Mentaharahkan Kulubahum Hati-hati mereka Tidak mau Ditaharahkan oleh Tidak mau disucikan oleh Allah Allah tidak mau Mensucikan hati mereka Lahum Fid dunia Khizyun Mereka di dunia Dapat kehinaan Walahum Fil akhirat Azabun azim Dan di akhirat Mereka mendapatkan Azab Yang sangat besar Kita Harus Memastikan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Berkeinginan Membersihkan Hati kita Dan disini Ingin ulun ingatkan Berkait dengan Supaya Kita Benar-benar serius Dalam memanfaatkan Waktu kita yang tersisa Kita tidak tahu nih Entah itu masih Tersisa Satu Hari Satu jam Atau beberapa menit lagi Allah takdirkan Apa Nyawa kita Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terpenting Adalah Kita Memiliki niat Kalau sudah punya niat Harus segera diusahakan Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 25 Al-Quran Ah enggak Ayat 24 Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang membatasi Antara hati Seorang hamba Dia yang memberikan Batasan Antara hati Seorang hamba Dengan Diri hamba tersebut Jadi kalau kita Baca terjemahannya Ketika Allah mengatakan Allah membatasi Antara manusia Dengan hatinya Allah membatasi Antara manusia Dengan hatinya Maksudnya apa Kata Imam As-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Beliau Mengatakan Jangan Kalian Fa'iyakum Antaruddu Amrallah Awala Ma'yatikum Jangan Sekali-kali Kalian Menolak Perintah Allah Pertama kali Perintah itu Datang Kepada Kalian Fa'yuhalu Bainakum Wabainahu Iza Arattumuhu Ba'da dhalika Karena Allah akan Menghalangi Kalian Untuk melakukan Perintah tersebut Saat dia Ingin kalian Lakukan nantinya Pada kali berikutnya Jadi kalau ada Keinginan hati Untuk melakukan Kebaikan Segera lakukan Karena Kalau kita Tidak lakukan Besar Kemungkinan Pas kita Pengen melakukan Hal tersebut Dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini arti Dari Firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Anfal Ayat 24 Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Membatasi Antara Hati kita Dengan diri kita Al-Anfal Azan Sudah masuk Masih ada Tegi amal Alhamdulillah Jadi kalau Kalau memang Allah takdirkan Kita punya niat Jangan sekali-kali Kita Dan ini semuanya Bermuara dari hati kita Itu bermuara Dari hati kita Dan Allah Mencucikan hati hamba Itu dengan Memberikan hamba tersebut Kesempatan Untuk melakukan Kebaikan Alasan lainnya Alasan lainnya Kenapa Kita harus Memperhatikan hati kita Karena Hati Yang ada penyakitnya Maka penyakit itu Penyakit yang ada Di dalam hati itu Dibahasakan oleh Limah Menukai Ibaratkan kanker Jadi apa saja Penyakit yang ada Di dalam hati kita Itu Ibaratnya Seperti kanker Jarang sekali Ketahuan Kecuali Kalau Sudah Stadium Yang sudah Benar-benar Parah Penyakitnya Jarang sekali Ketahuan Kecuali Kalau sudah Benar-benar Parah Kata beliau Kadang hati itu Sakit Dan Sangat Parah Sekali Sakitnya Sedangkan Si pemilik Hati Tidak Mengetahui Hatinya Sedang sakit Lishtigalihi Karena Dia terlalu Sibuk Wansirafihi Dan dia Berpaling Dari apa Dari mengenal Hati yang sehat Dan Dari mengenal Apa saja sih Yang bisa menyebabkan Hati itu Bisa sehat Jadi bahasanya Seperti itu Bahkan Kata beliau Balqad Yamutu Wasahibuhu La yash'urubi Mautihi Kadang hati itu Mati Sudah Tidak Tidak Bisa lagi Mengenal Kebenaran Tidak Bisa lagi Mengenal Keburukan Semuanya Di Anggap Baik Saja Sudah Bahkan Dia tidak Memperdulikan Baik Atau Buruk Yang dia Lakukan Balqad Balqad Bahkan Keburukan 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 Bersyukur Kita Kalau Allah Berikan rasa Kada nyaman Melakukan Suatu Kemaksiatan Bersyukur Sekali Kita Itu Tanda Hati kita Kalau Kada sehat Alhamdulillah Minimal Sakit Kada sampai Mati Karena Kata beliau Wama Lijurhin Bimayitin Ilamu Karena apa Kalau Sudah mati Dilukai Dia Dia merasa sakit Bangkai Itu Kalau dilukai Berkali-kali Entah lukanya Besar Atau Kecil Dia tidak Merasa Sakit Wama Lijurhin Bimayitin Ilamu Luka Tidak Akan Mampu Memberikan Rasa Sakit Kepada Sesuatu Yang Sudah Mati Silahkan Adhan Terima Kita Lanjutkan Dua Hal Terakhir Insyaallah Yang Akan Ulun Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kenapa Kita Harus Serius Mengoreksi Hati Kita Hal Yang Pertama Sebelum Yang Terakhir Kita Tahu Syarat Diterimanya Amal Ibadah Kita Harus Ikhlas Dan Harus Ibtiba Imam Ibn Qayyim Rahimah Allah Ta'ala Memiliki Syarat Yang Cukup Berat Untuk Bisa Kita Sampai Ketingkatan Ikhlas Beliau Rahimah Allah Ta'ala Mengatakan Kata Kata beliau Tidak akan Terkumpul Keikhlasan Di Dalam Hati Dengan Dua Hal Yang Yang Pertama Mahabbatul Madhi Was Sana Suka Dipuji Suka Disanjung Ambungan Orang Hal Yang Pertama Tidak Mungkin Bergabung Dengan Keikhlasan Yang Kedua At Tam'u In Fima Indan Nas Punya Rasa Tamak Terhadap Milik Orang Lain Terhadap Sesuatu Yang dimiliki Orang Lain Tamak Maksudnya Ketujuh Dibari Orang Senang Dapat Pemberian Tapi Senangnya Ini Level Tamak Sangat Berharap Banget Bila Bertemu Orang Berharap Orang Memberi Bertemu Orang Berharap Orang Memberi Itu Level Tamak Yang Cinta Pujian Tadi Apa Saja Yang Dia Lakukan Pengen Dipuji Orang Kehantak Di Apresiasi Apa Yang Dia Lakukan Masya Allah Pokoknya Hantak Dipuji Terus Itu Kata Beliau Kalau Bertemu Ini Di Dalam Hati Tidak Mereka Bertemu Melainkan Seperti Bertemunya Air Dengan Api Kalau Ada Apinya Yang Padam Karena Kekuatan Ikhlasnya Atau Air Yang Habis Menguap Karena Kekuatan Suka Dipuji Dan Berharap Diberi Jadi Kalau kita Ingin Amal Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Saja Amal Ibadah Tersebut Terserah Mau Itu Yang Tersembunyi Mau Itu Yang Terang Terangan Harus Harus Kita Matikan Rasa Ingin Dipuji Ingin Disanjung Kalau Bertemu Orang Siapapun Orang Tersebut Yang Bisa Diharapkan Jasanya Atau Diharapkan Materinya Harus Dimatikan Rasa Ingin Dapat Pemberian Dari Orang Tersebut Kalau Kita Berhasil Maka Akan Dimudahkan Untuk Ikhlas Dalam Amal Ibadah Kita Ngerinya Kayak Ini Kita Berusaha Ikhlas Dalam Solat Berdiri Di Samping Kita Orang Yang Kita Harapkan Pujiannya Samping Sebelah Lagi Orang Yang Kita Harapkan Bantuannya Berat Untuk Bisa Ikhlas Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Terakhir Yang Ulu Sampaikan Pernyataan Dari Seorang Ulama Salaf Mutarif Bin Abdillah Yang Wafat Pada Tahun 95 Hijriya Kata Beliau Yang Terakhir Kalau Sekiranya Hatiku Dikeluarkan Kemudian Ditaruh Di Tanganku Yang Sebelah Kiri Kemudian Datang Didatangkan Kepadaku Sebuah Kebaikan Apa saja Kebaikan Itu Terserah Didatangkan Kepadaku Sebuah Kebaikan Lalu Kebaikan Tersebut Diletakkan Di Sebelah Tangan Kananku Jadi Hati Ditaruh Sebelah Kiri Kebaikan Ditaruh Sebelah Kanan Kemudian Didekatkan Kata Sudah Sudah Tangan Ini Ini Hati Ini Kebaikan Kata Mutarrif Bin Abdullah Ini Hakikat Kemustahilan Kita Mampu Melakukan Kebaikan Kebaikan Benar Benar Diterima Oleh Allah Kecuali Dengan Izin Dan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Doa Yang Paling Bermanfaat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Benar Benar Kita Beribadah Itu Motivasi Utamanya Rida Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dalam Pelaksanaan Ibadah Itu Kita Benar Benar Berharap Sekali Pertolongan Allah Subhanahu Mustahil Kita Bisa Ikhlas Kalau Tidak Ditolong Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ikhlas Ditaruh Di Posisi Pertama Itu Bukan Karena Dia Mudah Tapi Karena Sulitnya Maka Dia Diposisikan Di Pertama Ikhlas Tiba Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Kita Untuk Mensucikan Hati Kita Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Kita Untuk Senantiasa Menjaga Hati Kita Terus Berhubungan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Bergantung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Allah Mudahkan Kita Untuk Mentadeburi Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Setiap Amal Ibadah Kita Semoga Kita Dimudahkan Untuk Menghadirkan Hati Kita Dalam Doa Kita Sehingga Doa Kita Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kita Bisa Terus Saling Mengingatkan Untuk Menjaga Hati Senantiasa Ikhlas Senantiasa Berharap Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa'ala Alih Wassalam Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarak Allah Fikum Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya